Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ini saya mau memberikan tutorial tentang verifikasi Google Adsense terbaru ya guys ya nah ini caranya bagaimana caranya adalah tunggu anda mendapatkan email ini ya guys ya dan email ini bagaimana caranya bisa masuk ke HP kita ya caranya yaitu akun YouTube kalian sudah dimonetisasi dan sudah ke penghasilan di minimal $10 guys baru mendapatkan email ini gitu ya nih emailnya yang Google Adsense ya ini langsung kita buka aja enggak sebanyakkan cengcong guys langsung kita ke tutorialnya ya Nah ini setelah dibuka verifikasi identitas Anda di akun Adsense ya pengguna yang terhormat Anda harus memperifikasi identitas Anda dalam 45 hari agar dapat terus memonetisasi dan menerima pembayaran nih sebelum verifikasi pastikan nama profil pembayaran anda sama dengan nama dokumen yang diterbitkan pemerintah Hai ini cara melakukan verifikasinya ada dua opsi nah yang pertama ini akan kita bahas ya dan cara kedua ini yang cara lama guys ini menggunakan verifikasi identitas dan alamat melalui surat berisi pin yang seperti sebelumnya guys ya yang apa lewat kantor pos mendapatkan kode gitu dan ini yang ini nih AdSense terbaru ya verifikasi yang terbaru yang pertama nah ini verifikasinya jenis dokumennya bisa kalian pilih salah satu ya tips untuk mengirim dokumen ya kalian bisa baca sendiri ya nah ini ambil foto nanti kita akan ambil foto ya dokumen dan orangnya guys di verifikasi juga di foto akan disamakan jadi dokumen dengan si pemilik dokumen harus sama orangnya Oke langsung aja kita gas kita buka guys ini saya ada beberapa email lagi sih ada saya alhamdulillah ada tiga YouTube yang sudah termonetisasi dan ini yang channel baru saya ya kita buka yang AdSense yang terkait berkenaan channel YouTube saya yang satunya ya Oke ini udah masuk ke Google accessnya nah ini ya sudah masuk saldo saya segini ya lalu kalian geser ke atas dan situ ada ya klik aksi nah lalu masuk guys ke untuk memverifikasi identitasnya nah ini yang pertama ya metode terbaru yang langsung verifikasi dia lewat jalur online dan yang kedua lewat jalur surat menyurat guys lewat kantor pos dan kita tutorialkan untuk yang metode pertama ya langsung saja kita pencet yang pertama yang verifikasi sekarang kalau yang kedua ini gunakan verifikasi pin email dan ID yang cara lama guys kita pilih yang verifikasi sekarang mengalihkan anda ke personal Oke lanjutkan ini seperti kayak pihak tiga ya guys personal dia hanya untuk membantu untuk membantu Google Adsense untuk memverifikasi kita ya dia minta beberapa informasi untuk mengkonfirmasi identitas gecer kebawah langsung aja kita klik mulai dari negara mana KTP anda Indonesia langsung saja unggah foto ID kita pilih kita pilih KTP aja lalu ya kita foto KTPnya kita petahi ketahnya kita petahi ketahnya tunggu sebentar guys bagi memproses nah ini langsung keluar identitasnya tapi hanya nama dan tanggal lahir aja alamatnya disuruh isi sendiri ke kanan oke selamat anda sudah selesai terima kasih telah memverifikasi identitas anda dan setelah itu apa yang harus dilakukan guys ya sudah tidak usah melakukan apa-apa lagi ya kemungkinan sih kita menunggu email aja ya apakah ada email baru gitu dari google adsense jika jadi begini guys jika ada email baru dari google adsense bawasannya itu penolakan itu kita harus mengulang lagi guys ya verifikasi identitasnya tapi jika ada email ya berhasil ya berhasil tapi jika tidak ada email sama sekali jadi berarti itu sudah menandakan berhasil guys gitu jadi biasanya sih dia enggak mengasih kabar ya kalau sukses jadi emang ini verifikasi langsung secara cepat gitu jadi memang dari saya sih menyarankan untuk yang metode terbaru ini ya ini lebih simple praktis ya aman dan juga sangat cepat ini verifikasinya guys langsung jalur online langsung disetujui gitu kan timbang kita melalui surat yang ada nanti malah nyangkut guys di kantor pos nggak datang-datang youtube kita saldonya ditangguhkan terlalu lama akhirnya monetisasi kita bermasalah begitu guys dan ini kalau kalian geser ke paling bawah ya ada-ada keterangannya verifikasi identitas IDV keterangannya selesai guys oke mungkin cukup sekian ya guys ya tutorial monetisasi terbaru dari saya semoga bisa membantu buat para teman-teman ya kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh